Menginjak learning objektif yang ketiga, yaitu menyusun buku besar dan neraca saldo untuk perusahaan jasa persekutuan. Nah, kalau kita kembali ke siklus akutansi ini, menyusun buku besar dan neraca saldo ini ada di step 3 dan di step 4. Nah, kalau jurnal entries itu kegiatan record-nya ya, record akunnya, menyusun buku besar ini kegiatan classify. Kemudian menyiapkan trial balance ini kegiatan summarize, merangkum. Nah, tadi kan kamu sudah mencatatnya ke dalam jurnal, setelah kita mencatat ke dalam jurnal, kita akan mengklasifikasikan. Kita akan mengklasifikasikan dan memindahkannya ke buku besar, ke ledger. Gitu. Nah, ini tadi yang sudah kamu lakukan ya, kamu mencatatnya ke jurnal umum. Nah, ini di page J1, anggaplah ini page J1. Nah, dari jurnal umum ini akan kamu klasifikasikan per akunnya dan kita masukkan ke dalam buku besar. Nanti kita klasifikasikan cash sendiri, supply sendiri, prepaid insurance sendiri, dan seterusnya. Lalu bagaimana mengklasifikasikannya? Oke, pertama-tama kita mau mengklasifikasikan cash dulu. Cash dengan nomor akun 101. Nanti referensinya dari mana? Dari J1. Ini ya, dari sini. Oke, dari J1. Nah, kita klasifikasikan dulu cash. Kamu tandain dulu mana akun-akun yang cash. Nah, di sini ada cash. Kemudian di sini ada cash lagi debit. Ini cash debit. Kemudian di sini ada cash credit. 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 Debit. Nah, berarti di sini kita masukin nih. Yang dari tanggal 1 dulu. Tanggal 1 dulu ada cash debit sebesar Rp10.000. Berarti di sini debit sebesar Rp10.000. Maka di sini saldonya adalah saldo debit sebesar Rp10.000. Gitu. Tanggal 2 ada nggak cash? Oh, ada nih. Cash tanggal 2 ada di Rp1.200. Berarti di sini kamu masukin tanggal 2 debit sebesar Rp1.200.000. Saldonya gimana? Saldonya karena sama-sama debit. Berarti ini menambah ya akumulasinya Rp10.000 sama Rp1.200.000. Berarti di sini Rp11.200.000. Oke, bagaimana di tanggal 3 ada cash nggak? Oh, ada nih. Cash-nya di kredit. Cash di kredit Rp900.000. Maka di sini dia dicatat sebagai cash kredit sebesar Rp900.000. Nah, karena tadi saldonya saldo debit, kemudian ada kredit sebesar Rp900.000. Maka saldonya akan berkurang. Saldonya akan berkurang sebesar Rp900.000. Menjadi Rp10.300.000. Gitu ya. Nah, begitu juga di tanggal 4. Tanggal 4 ada cash kredit sebesar Rp600.000 di sini. Nih, that's why di sini saldonya makin berkurang. Rp10.300.000 dikurangi Rp600.000. Ketemulah Rp9.700.000. Dan seterusnya ya, sampai yang tanggal 31 ada debit Rp10.000. Berarti di sini sifatnya nambah Rp5.000. Tambah Rp10.000. Rp15.200.000. Nah, inilah saldo akhir dari cash. Ingat ya, cash itu saldo normalnya di debit. Saldo normalnya di debit. Jadi di sini saldo cash adalah saldo debit. Dan seterusnya untuk yang lain. Oke, nah misalnya nih, misalnya contoh lain adalah notes payable. Nah, notes payable ini ada di mana? Kita lihat notes payable cuma satu ya. Oh, cuma satu doang. Berarti yang dimasukin yaudah notes payable kredit. Nih, notes payable tanggal 1 kredit. Ada saldo Rp5.000. Berarti di sini saldonya saldo kredit. Ingat, saldo normalnya payable, liability adalah di kredit. Berarti Rp5.000 di sini adalah saldo Rp5.000 kredit. Nah, kalau cash tadi di sini saldonya Rp15.200 debit. Supply. Nah, ini saldo akhirnya Rp2.500. Ini saldo debit ya. Supply kan selalu di debit. Saldo normal ya. Prepaid insurance. Kemudian saldo akhirnya Rp600.000 dan seterusnya. Jadi, posting to ledger adalah memindah bukukan ke ledger. Jadi, kita classify based on akun-akunnya untuk akhirnya menemukan saldo akhir ini. Nah, saldo akhir ini untuk apa? Nah, inilah saldo akhir yang kita summarize di neraca saldo. Nah, masuk ke step 4. Kita summarize di neraca saldo. Atau bahasa lainnya adalah trial balance. Nah, tadi kan kamu sudah ketemu nih. Sudah ketemu saldo akhir dari masing-masing akun. Nah, ini kita summarize dalam bentuk trial balance. Nah, ini kita taruh cash. Cash-nya di sini debit sebesar Rp15.200. Supply-nya di sini debit sebesar Rp2.500. Nah, hati-hati. Jangan kebalik debit sama kreditnya. Nah, kamu selalu ingat saldo normalnya aset itu akan selalu di debit. Saldo normalnya utang, liability akan selalu di kredit. Saldo normalnya capital itu akan selalu di kredit. Saldo normalnya service revenue di kredit. Saldo normalnya withdrawal itu di debit. Saldo normalnya expense itu di debit. Oke, pokoknya nanti ini saldo normal, saldo normal, saldo akhirnya ini. Kamu masukin ke neraca saldo dan di total debit harus sama dengan jumlah kredit. Jadi, kira-kira seperti itu ya. Neraca saldo itu fungsinya adalah untuk mensummarize apa yang sudah kamu posting di ledger. Jadi, inilah neraca saldo di akhir bulan. Oke, sampai situ aja. Kita sampai step 4. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. See you guys. Thank you.